Seorang spesialis peperangan elektronik menceritakan cara kerja senjata anti-drone Regamannya diunggah di akun Telegram Metamoderasia pada selasa 28 Maret 2023 Saat ini, penggunaan helikopter sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan perbosuhan Dengan bantuan pengintaian drone di daerah-daerah tertentu dilakukan Tenaga kerja serta perlataan militer dikalahkan dengan menjatuhkan granat atau ranjal Dalam hal ini, untuk unit yang melakukan tugas di garas depan Masalah memerangi asisten bersayap musuh menjadi sangat akut Pejuang Rusia berhasil menyelesaikan masalah ini dengan bantuan senjata anti-drone Kendaraan tak berawak apapun beroperasi pada sinyal kontrol dan kendali jarak jauh dan pada seluruh navigasi Prinsip pengoperasian senjata ini adalah menekan sinyal kontrol atau navigasi atau keduanya sekaligus Kata spesialis peperangan elektronik itu Kemajuan tidak berhenti dan musuh secara aktif mengembangkan cakupan UAV untuk operasi tempur Jadi perang melawan drone musuh adalah salah satu tugas prioritas Selamat mengembangkan cakupan